Niat itu harus punya ilmu Kalau mau niat harus punya ilmu Saudara sebelum saya panjang-panjang ya Bicara tentang niat ini kata Imam Syafi'i Imam Syafi'i itu termasuk guru mangkul kita saudara ya Imam Syafi'i itu termasuk urutan isnat kita Jadi jangan alergi dengan kata Syafi'i Ya tau kan ada madhab Madhab Syafi'i Maliki Khambali Hanafi Well madhab itu memang sebenarnya boleh Artinya boleh itu gini Madhab itu cara berpikir Imam Syafi'i Menghukumi itu ini Kalau cara berpikirnya Imam Khambali ini Kalau yang kita pelajari saudara-saudara kurang habis Kita kalau yang ilmunya sudah agak tinggi saudara Kita itu wajib belajarnya caranya Imam Syafi'i gini Cara Imam Khambali gini Cara Imam Khambali gini Cara ini gini Yang kita pakai Ya menurut keamiran kita Keimaman kita Kadang-kadang satu hukum kita panggil Ambil dari Syafi'i Kadang-kadang satu hukum kita pakai caranya Hanafi Kadang satu hukum kita pakai caranya Hanbali Kebanyakan kita ini Ambil dari Imam Khambali Karena di bekam Medina itu pakai Imam Khambali Tapi kita belajar semua itu Jadi guru-guru kita yang seperti Bapak Imam Beberapa guru-guru yang atas itu Setelah hatam hadis-hukur'an hadis-hukur'is semua itu belajar itu Tapi itu tingkat tingkat atas Tidak kebalik Kalau di luar jamaah itu Belum belajar kuran hadis sudah belajar apa Madhab dulu Akhirnya mutu gak bisa saudara Mutu gak bisa Karena bingung Sudah bingung dulu Kita cara belajarnya gak gitu Kita belajar kuran hadis dulu Sampai mateng Baru kalau udah itu Terus kita mempelajari Cara mengambil keputusannya Imam Shafi'i gimana Imam Hambilnya gimana Dan beliau itu saudara Hafal hadisnya itu Ribuan Imam Shafi'i itu Hafalan hadisnya Lebih dari seratus ribu hadis Seratus ribu hadis Lebih Gak main-main saudara Imam Shafi'i itu top Imam Shafi'i itu pernah berguru ke Imam Malik Maliki Berguru ke Imam Malik itu Imam itu Imam itu Imam hadis Maksudnya bukan Imam jamaah Imam hadis Disebut Imam Beliau datang ke Imam Malik Saya mau berguru kepada kamu Nah itu Mu'atok Itu loh tulisan mu'atok itu Dan saya sudah menghafalkan Semua bukumu Jadi beliau datang Itu Mau belajar hadis Mu'atok itu Sudah hafal Halaman pertama Sampai terakhir A sampai Z Hafal semua Baris-barisnya Kata-katanya Hafal semua Padahal berapa ribu hadis itu Saudara Nah itu ya beliau Baca Didengerin sama Imam Malik Setelah selesai itu Betul semua Gini Imam Shafi'i ya Nanti kalau kamu belajar hadis Kalau punya hadis dari Kufi Dari Kufah Atau Makiah Atau Madaniah Kamu ajarin saya juga Jadi Guru sama murid itu sama-sama ininya Pertamanya jadi gurunya Berikutnya dia apa? Minta jadi murid Itu orang top Saudara Nah yang gak bener ini Yang bawah-bawahnya ini Oh saya ini Matap ini Saya matap ini Bertengkar Padahal kalau yang aslinya Gak bertengkar Nah Imam Shafi'i itu pernah Ngomong di salah satu Syarahnya itu Yang namanya Niat ini Kalau kita mau pelajarin itu Seperti Menelusuri lautan yang tidak bertepi Seperti mengukur dalamnya Lautan yang Tidak bisa terukur dalamnya Niat ini sulit Saudara Niat ini ya Sholat Kami tahu sholat kan ya Dua rokaat Datang di masjid Pertanyaan saya Karena jamaah ini Menafikan niat biasanya Karena tidak boleh niat Pakai usoli Akhirnya terus alergi Dengan niat Padahal niat itu wajib Sampai yang sholat ya Berkali-kali ini Saya sampaikan bab niat Sampai sholat dua rokaat Setelah dan itu Masuk masjid itu Niat sampean apa? Harus ditotoin Jadi Saya pernah Mempelajari ya Belajar Kalau niat itu Ada bukunya dari Imam Ibn Rojak Beliau membahas Inna malam al-bina Satis iman sak gini Tentok Saudara Itu dibahas Insya Allah 380 halaman Misalnya 380 halaman Saya belajar Saya belajar itu Sampai Saya belenak Saudara Terus ada Khutbahnya Saya mangkulkan Mula saya buka Di bukorinya Sampai mulai Yang saya salut itu adalah Dari Haji Nur Hasan Haji Nur Hasan Beliau itu betul-betul Orang yang sudah Menguasai Quran Hadis Beliau itu Cuma memberi Kesimpulan Yang kita tulis itu Menetapkan niat Menata niat Terus apa? Menjaga niat Itu top Ternyata Kesimpulan Dari 380 halaman Saudara Kesimpulannya Cuma itu Tetapkan niatmu Tata niatmu Yang terakhir adalah Menjaga niat Selamat menikmati